Pemirsa sebanyak 218 jemaah calon haji kota Madiun diberangkatkan ke Embarkasi Sukolilo, Surabaya. Mereka akan menuju Tanah Suci pada Kamis Dinihari. Jemaah dihimbau untuk menjaga kondisi fisik di tengah cuaca panas nantinya. Cuaca panas akan menjadi tantangan 218 jemaah calon haji kota Madiun saat di Madinah, Mekah. Sesuai informasi, suhu panas mencapai 45 derajat lebih. Untuk itu, para jemaah dihimbau untuk menjaga kondisi fisik mereka. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenang Kota Madiun, Munir menjelaskan, dari 218 jemaah, hanya 3 jemaah yang tercatat sebagai lansia. Dengan kondisi cuaca panas tersebut, jemaah juga dihimbau untuk memprioritaskan ibadah wajib. Hal itu agar kondisi fisik mereka terjaga dan menjalankan ibadah haji dengan lancar. Bahwa cuaca memang ekstrim, jadi kurang lebih 45 sampai 50 derajat. Harapan kami bahwa jemaah haji tolong jaga kesehatan, jaga pola makan dan minum, kemudian juga jaga istirahat yang cukup, kemudian harus memprioritaskan ibadah. Harapan kami, karena di sana adalah ibadah, di samping ibadah-ibadah fisik yang bermanfaat, maka harus betul-betul dijaga kesehatannya. Semakin sehat, insya Allah, kelancaran peribadah itu akan semakin baik. Dan harapan kami juga bahwa, Melainkan nanti pemberangkatan, sampai pelaksanaan di alap Saudi, juga nanti sampai pemulangan, mudah-mudahan diberikan pelancaran, diberikan keberkahan dan kemudahan. Sehingga jemaah haji, insya Allah, ketika nanti pulang, mendapatkan predikat haji yang mabrur. Sementara itu, PJ Wali Kota Madiun, Edi Suprianto, mengatakan, ada dua kepala OPD dan beberapa ASN Pemkot Madiun yang turut menjalankan ibadah haji tahun ini. Jemaah harus memperhatikan arahan petugas selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. 118 jemaah haji dari Kota Madiun yang mungkin terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya. Ada dua kepala OPD dan mungkin beberapa kepala budang. harapannya para jemaah haji ini supaya mudah-mudahan berangkat dengan sehat, pulang, juga selamat, sehat juga, dan mabur-mabur-mabur-roh. Dan ini juga mudah-mudahan nanti mendoakan kita semuanya, warga Kota Madiun dan seluruh masyarakat Kota Madiun, mudah-mudahan juga diberikan kecehatan, keberkahan, dan ekonominya Kota Madiun semakin meningkat. Sesuai rencana, JCH, Kota Madiun akan berangkat ke Tanah Suci pada Kamis Dini Hari dari Bandara Juwanda menuju ke Madinah. Jemaah akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di Embarkasi Sukolilo, Surabaya. Dari Madiun, Kris Wanto, melaporkan.